Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dalam mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Kali ini kita lanjut tentang pendekatan pembelajaran, terutama pada kedudukan dan fungsi pendekatan pembelajaran. Oke, kita mulai saja ya. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah Anda mengikuti pembelajaran, Anda diminta untuk satu, membedakan minimum dua pendekatan pembelajaran yang bersedia. Dua, mengidentifikasi kedudukan pendekatan pembelajaran. Tiga, mengidentifikasi fungsi pendekatan pembelajaran. Yang keempat, menganalisis minimum dua pendekatan pembelajaran yang tersedia. Dan yang kelima adalah menyusun langkah-langkah atau rencana penerapan salah satu pendekatan pembelajaran. Apa itu pendekatan pembelajaran? Kemarin kita sudah bahas ya bahwa pendekatan pembelajaran adalah titik tolak pendidik dalam menghampiri sebuah pembelajaran dengan tujuan merencanakan, mewadahi, menginspirasi, menguatkan, melatari untuk menghasilkan proses pembelajaran yang bermakna. Artinya, tujuan akhir dari pendekatan pembelajaran adalah membelajarkan siswa. Lalu, kapan dilaksanakan pendekatan pembelajaran? Waktunya sebelum kegiatan inti dilaksanakan. Walaupun pada kenyataannya, nanti akan kita dapatkan bahwa pendekatan pembelajaran itu dari mulai perencanaan sampai pada akhir pun dia harus melatari. Yang berikutnya, mengapa ketika apersepsi dan motivasi? Karena di posisi itulah pat tugas pendekatan dalam melatari suatu pembelajaran dapat terlaksana. Lalu, di mana pendekatan pembelajaran dilaksanakan? Tentunya di kelas ya. Kelas di sini maksudnya dalam artian yang luas, bukan bangunan berbentuk persegi saja. Bisa kelas renang, kelas drama, kelas bermusik. Intinya, kelas di sini adalah tempat pembelajaran berlangsung. Mengapa pendekatan pembelajaran? Nah, agar pembelajaran dapat terlaksana sebaik mungkin sesuai dengan rencana yang dibuat. Fungsinya adalah memulai teknik keberangkatan dan memperkuat materi yang akan diajarkan. Seperti halnya kita mau ke Surabaya misalnya. Bisa jadi titik berangkatnya kita dari Soekarno-Hatta, kalau menggunakan pesawat. Gambir, kalau menggunakan kereta. Kampung Rambutan misalnya, kalau menggunakan bis. Titik keberangkatan itu akan memperkuat posisi materi. Materi ini keberangkatannya seperti apa? Jenis keberangkatannya. Apakah melalui jalan baja, yaitu rel kereta, jalan udara, pesawat, atau lewat tol, France-Jawa. Selanjutnya, agar pembelajaran juga memiliki wadah yang jelas. Tadi kan? Bis, kereta, atau pesawat, atau malah kapal laut. Sehingga dia memiliki jiwa, atau nyawa, atau ruh dalam pelaksanaannya. Agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat menginspirasi dan membangun motivasi peserta didik. Serta memperjelas tujuan akhirnya. Kalau ke Surabaya, ya beli tiketnya ke Surabaya. Bukan ke Bandung. Atau, kalau kita bawa mobil sendiri, ya kita tetapkan bahwa arah kita ke Surabaya. Nah, disinilah butuh pendekatan. Pendekatan pembelajaran seperti yang kemarin juga sudah ditampilkan bahwa, jika kita lihat dari organisasi peserta didiknya, ada individu, kelompok, klasikal. Jika dari jarak atau distance, ya, posisi peserta didik dan pendidik, ada pendekatan langsung, ada pendekatan jarak jauh. Jika kita lihat sudut pandangnya adalah orientasi atau pusat pembelajaran, berarti orientasi pada guru atau CCL, Teacher Center Learning, orientasi pada siswa atau SCL. Kita lanjut ke jenis-jenisnya. Pendekatan pembelajaran individu. Pendekatan pembelajaran individu ini berorientasi pada individu dan pengembangannya. Pendekatan ini berfokus pada proses di mana individu membangun dan mengorganisasikan diri secara realitas bersifat unik. Secara singkatnya, pendekatan ini menekankan pada pengembangan pribadi, yaitu upaya membangun siswa untuk mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya dan membantu mereka untuk memandang dirinya sebagai pribadi yang bermanfaat. Artinya, pembelajaran langsung ini pada dasarnya merupakan pendekatan yang dikonstruksikan khusus untuk menunjung pembelajaran yang kaitannya arat dengan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural yang terstruktur. Berikutnya, ciri-ciri pembelajaran langsung. Ciri-cirinya ada penyampaian tujuan dan mempersiapkan siswa, demonstrasi pengetahuan dan keterampilan, membimbing melatih, konfirmasi pemahaman dan memberikan umpan balik, memberikan pelatihan lanjutan dan penerapan. Nah, ini ciri-cirinya. Kemudian, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah pembelajaran langsung seperti ini. Ada tugas perencanaan, dari mulai merumuskan tujuan sampai merancang waktu dan ruang. Berikutnya, langkah-langkah pelaksanaan, dari mulai menyampaikan tujuan pembelajaran hingga pelatihan mandiri. Yang berikutnya, masuk strategi. Perencanaannya jelas ada di tugas perencanaan dan langkah-langkah. Ketika mulai mau masuk, dia masuk kepada strategi, diberikan, diamanahkan kepada strategi. Berikutnya, pembelajaran jarak jauh. Penggunaan sarana radio, video, modul cetak, dan internet, atau daring sebagai pembelajaran, di mana siswa dan guru, mahasiswa dan dosen, sepenuhnya terpisah, tidak diperlukan adanya tata muka, seperti hari ini. Dikarenakan adanya pandemi, jadi kita harus pembelajaran jarak jauh, di mana seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya disampaikan melalui sarana tersebut. Dalam hal ini, internet ya. Karena hari ini, radio, video, modul itu bisa digabungkan dalam satu wadah, yaitu internet. Baik itu di web learning, learning management system, atau berbasis aplikasi. Nah, learning management system dan aplikasi digabungkan menjadi yang seperti kita pakai ini, Google Classroom, dan Teams. Maka pendekatan pembelajaran yang semacam itu disebut pembelajaran jarak jauh. Ada pun untuk materi lebih lanjut, yang lebih khususnya adalah materi e-learning atau pembelajaran jarak jauh ini akan dibahas pada konten pembelajaran yang khusus ya, atau pada web. yang khusus nanti. E-learning mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, dan juga memiliki karakter seperti ini. Jadi, dia ada moderasi dari web learning, sehingga aktivitas. Baik bertanya, diskusi, mengumpulkan tugas, kapan saja bisa dilihat oleh pembaca lainnya. Kemudian juga, kecepatan belajar sesuai dengan kemampuan siswa. Kemampuan siswa berikutnya, hasil belajar maupun tugas dapat direview dan diperbaiki kapan saja. Ada umpan balik dan ada tindak lanjut di saat yang bersamaan. namun, karena kurangnya interaksi, baik peserta didik, sesamanya, maupun guru, maka aspek akademik, sosial seringkali terabaikan. Bahkan yang muncul nanti aspeknya aspek komersial. adanya aplikasi, internet, kuota, dan lain sebagainya. Jadi, bukan terkait pada masalah pendidikannya. Kemudian, yang jadi kendala, proses pembelajaran jadi cenderung ke arah pelatihan, bukan pembelajaran. Lalu, tantangan yang begitu besar bagi guru dan pendidik lainnya adalah hal kompetensi IT. Nah, ini kendala. Kalau, siswanya belum terbiasa, gurunya atau dosennya kompetensinya kurang. Selanjutnya, jika motivasi keaktifan inisiatif dan literasi peserta didik lemah, maka kegagalan pada pembelajaran ini cenderung lebih besar. Apabila jangkauannya luas, tidak semua tempat memiliki akses internet yang baik. Guru maupun dosen belum terbiasa mengembangkan konten pembelajaran. Maka pentingnya kita mengembangkan konten pelajaran di sini. Selanjutnya, pendekatan berorientasi pada guru. tidak selalu orientasi pada guru itu jelek. Di sini dijelaskan bahwa definisi hari ini tentang pendekatan berorientasi pada guru itu cenderung mendiskreditkan pendekatan ini. Padahal boleh jadi sebagian besar pembelajaran yang terjadi saat ini lebih mengarah pada teacher center learning. Kenapa demikian? Karena untuk mendapatkan student center learning yang baik, paling tidak dia membutuhkan pertama akses. Akses kepada sumber belajar itu sudah pasti. dan tidak semua siswa kita atau mahasiswa mempunyai sumber belajar minimum buku, modul, dan jurnal misalnya. Yang kedua, dia membutuhkan keaktifan dari siswa. Inisiatif dari siswa. Dan karakter siswa di Indonesia belum tentu. Belum tentu. saya enggak katakan tidak. Tapi belum tentu bisa mengeksekusi ini. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru ini harus diredefinisikan. Sehingga pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru lebih menekankan pada pengelolaan pembelajaran itu tersentral kepada guru. Langkah-langkahnya kepemimpinannya pengelolaannya semua dipimpin oleh guru dari awal hingga akhir. Yang berikutnya perlu diketahui pendekatan pembelajaran ini nantinya akan menurunkan pembelajaran atau strategi pembelajaran ekspositori deduktif dan model pembelajaran kontekstual atau kontekstual teaching and learning. Artinya pengembangan atau turunan dari pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru tetap berkembang dan tidak selalu atau menghasilkan hasil yang buruk. Jadi tidak selalu bahwa PCL itu buruk sudah pasti buruk sudah pasti jelek tidak selalu. Terkadang kompleksitas masalah di kelas yang memaksa guru menggunakan pendekatan ini atau kecocokan dengan karakteristik siswa serta didiknya ini yang menjadikan guru menggunakan pendekatan pembelajaran ini beserta turunannya. Tadi ya ada ekspositori deduktif dan model pembelajaran kontekstual. Next pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa. Nah kalau ini sudah biasa kita pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang memposisikan peserta didik sebagai subjek belajar dan kegiatan pembelajaran bersifat modern. Pendekatan pembelajaran ini membuat peserta didik dapat menentukan sendiri bagaimana mengelola dan memanage pembelajarannya. Kelihatan belum tentu semua peserta didik bisa mengelola dan memanage pembelajarannya. Oke ada pembimbingan oke ada fasilitator dari guru tapi apa punya inisiatif apa punya motivasi nah ini yang jadi PR bagi kita pendekatan pembelajaran ini nantinya akan menurunkan strategi pembelajaran induktif inquiry dan discovery strategi induktif inquiry discovery inquiry sama discovery agak mirip jadi nanti yang kita bahas adalah strategi induktif dan inquiry dimana semua strategi ini menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar pada pendekatan dan strategi ini memberikan peran guru lebih kepada fasilitator dan pembimbing dalam mengarahkan pembelajaran yang akan dilaksanakan peserta didik pada tataran yang lebih linci pendekatan ini menurunkan model pembelajaran kooperatif saintifik berbasis masalah dan berbasis projek ini juga penting kita ketahui next pendekatan pembelajaran orang dewasa nih POD pendekatan pembelajaran orang dewasa lebih berpola pada non-onteriter dan pola persuasif bersifat informal memberikan rasa aman fleksibel dan tidak mengancam dalam proses pembelajarannya jadi reward and punishment disini sudah hilang maka jika kita menginginkan pendekatan yang dipakai pendekatan orang dewasa terutama di mahasiswa maka kita harus punya inisiatif punya kreativitas punya tanggung jawab dan tidak perlu bertanya lagi mengenai transparansi nilai karena apa karena sudah tahu arahnya begini skornya berapa bobotnya berapa dalam nilai UTS uas tugas kehadiran kalau masih bertanya tentang tugas bagaimana lalu pak emailnya ini terkendala kemudian pak ini tugas bobotnya berapa UTS berapa ini berarti tanda bahwa pembelajaran ini belum bisa menggunakan pendekatan orang dewasa pendekatan pembelajaran orang dewasa pada dasarnya pada dasarnya atau pada umumnya digunakan perkuliahan pelatihan dan juga pendidikan pendidikan kedinasan oleh karena itu jika dilihat lebih jauh tentang pelatihan atau pendidikan kedinasan sangat memberikan keleluasaan bagi peserta didiknya dalam hal waktu melakukan elaborasi diskusi terhadap pendidik maupun sesamanya dikarenakan peserta didiknya adalah orang dewasa maka keaktifan peserta didik dapat terwujud tanpa perlu dipancing tanpa ada stimulus terlebih jika pembelajaran terkait dengan kelulusan untuk meraih kenaikan pangkat misal diklat PIM PIM 3 PIM 4 atau diklat prajabatan kalau enggak lulus prajabatan dua kali atau selama dua tahun berturut-turut dia enggak bisa diangkat jadi PNS jadi serius kan punishment and reward enggak perlu dimunculkan tapi dia tahu konsekuensinya oke secara garis besar kita bisa gambarkan pembelajaran kali ini yaitu pendekatan pembelajaran ada individual learning tadi kita bahas individual learning kemudian bagaimana yang klasikal bagaimana yang kelompokan bagaimana yang direct learning distance CCL dan student center learning kira-kira beginilah gambarannya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua selamat menikmati